Dianggap dari tokoh yang berkiprah dan peduli secara konsistensi dan kontinu marang dunia anak Indonesia, Dr. Seto Mulyadi yang akrab diceluk Kak Seto untuk penghargaan Soko Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia, Utawa Leprit. Kak Seto Ugo dikenal dari pemerakar sang gede kelan ngembang ke homeschooling pertama di Indonesia. Manggon di kantor Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia Leprit di Kota Semarang, Kak Seto untuk penghargaan Soko Direktur Leprit Paulus Bangka. Penghargaan ini di KG Soko Prestasi Rekor Pemerakar Sangat Teglan ngembang ke homeschooling pertama di Indonesia, dan dati tokoh yang konsisten marang dunia anak Indonesia. Soko penghargaan ini Kak Seto ngaku tersanjung dan arah ditatik ke semangat ganggu HWiDW supaya tetap konsisten di dunia anak. Teka teki merko DWE tau ngalami dunia anak, pas nakal, urep neng kekurangan neng kekurangan neng macam-macam hal pengalaman pahit singtialami. Mula sakwene patang puluh songo tahun berkebra neng dunia anak, neng mengharapnya tetap Arab terus konsisten neng dunia anak Indonesia. Dan ini merupakan satu motivasi untuk selalu konsisten terus mengabdi di dunia anak-anak, karena ini baru lewat 49, tahun depan 50 tahun, dan ya insya Allah akan seterusnya sampai Allah SWT memanggil saya. Jadi saya sudah memantapkan akan terus mengabdi di dunia anak-anak, karena saya berhutang budi, karena saya memiliki masak anak-anak yang sangat indah, yang penuh dengan kekuatan cinta, kasih sayang, baik oleh orang tua, oleh guru-guru saya, dan oleh masyarakat saya. Saya pernah merasakan jadi anak jalanan, tukang jual koran, dan sebagainya. Saya merasakan juga pernah jadi kulipasar, tukang batu, dan tujuh tahun jadi pembantu rumah tangga. Tapi saya merasa terdukung untuk terus mengabdi di dunia yang satu ini. Saya berikan beliau penghargaan Lifetime Achievement Award atas kepedulian beliau terhadap dunia anak yang tidak henti-hentinya, dan beliau memiliki Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. LPAI ini membawahi berbagai hal dalam dunia pendidikan anak, salah satunya adalah homeschooling. Saat rupiah, sejumlah siswa dan anak-anak, sehingga ngerti tekone Kak Seto langsung nyerpulah nyedai Ugo Njalo foto bareng karu Kak Seto. Lagi kesempatan ini, Kak Seto Ugo sempat nyopo dan kuyun bareng karu anak-anak. Lagi anak-anak, aku seneng bisa ketemu karu bapak anak-anak Indonesia, yang seharusnya ini bisa diteluk dengan layar kocok. Senat Puji, Kudane Dewi, Semarang.